bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagaimana kabarnya dadai semua mudah-mudahan sehat selalu alhamdulillah hari ini kita diberi kesempatan untuk sama-sama belajar bersama mengenai morfologi insekta yang pertama oke insekta karena jumlahnya banyak bila dibandingkan dengan beberapa kelas sebelumnya yaitu contohnya adalah kustase, miryapoda dan aranida ini insekta termasuk yang banyak karena banyak, jadi kita bagi menjadi beberapa pertemuan kali ini kita membahas tentang ordo anoplura dan kawan-kawannya yang lain ordo anoplura contohnya adalah pediculus humanus pediculus humanus terbagi dua, ada dua varietas yang pertama pediculus humanus kapitis, kapitis itu yang di kepala jadi dia akan mengganggu anak-anak terutama ini paling sering diderita oleh diderita oleh anak-anak usia SD itu sering mengeluh gatal-gatal nah ternyata begitu disisir atau diserit ternyata banyak sekali kutunya hewan kecil-kecil ada yang warna kecoklatan dan ada juga yang warna putih-putih halus sekali kecil itu kapitis kalau yang di badan namanya pediculus humanus corporis secara morfologinya nanti kita akan praktikum tentang ini tubuh pipih dorsofentral dorsofentral pipih memanjang disini segmen torax menyatu ini segmen torax yang ada disini kemudian abdomennya sembilan segmen kemudian caput ovoid angular bentuknya hampir seperti oval kemudian dengan sepasang mata di sisi lateral antena satu pasang filiform lima segmen ini antena sepasang filiform ini satu, dua, tiga, empat, lima ini bulu-bulu yang kecil mulut tipe menusuk kemudian dekat mulut ada enam pasang kait plastomal kaki tiga pasang melekat pada sisi lateral segmen torax terdiri dari lima segmen berakhir sebagai cakar satu, dua, tiga, empat, lima ini cakar atau klaw namanya makanya kita rasanya gatel-gatel karena dia dicakar begitu ya kita dicakar oleh si pedikulus manuskapitis tadi atau korporis nah selanjutnya bentuk mata kail kemudian prosesus tibialis melekat di rambut atau serat pakaian jantannya segmen akhir sebagai alat kelamin disebut aidagus kemudian ada di betinanya porus genitalis untuk kawin ini antara korporis dengan kapitis sulit dibedakan korporis ini yang di badan tadi menempel pada serat pakaian kalau kapitis itu yang di kepala nah ini menyebabkan penyakit apa? pedikulosis gatel-gatel selanjutnya pedikulus humanus varietas korporis di kutu badan ini ada daur hidup pedikulus humanus ini ada telur kemudian nimfa nimfa 1, 2, dan 3 akhirnya kembang menjadi dewasa ini namanya hemimetabolus kenapa hemimetabolus tidak ada pupanya gitu ya dan kutu badan dan telur ini telurnya kecil-kecil sekali banyak gitu ya dan ini dewasanya dia punya cakar epidemiologinya kontak langsung perantaraan alat kemudian peranannya gigitan pedikulosis jadi faktornya bisa lost born epidemic typus dia disebabkan oleh rickettsia pro waselki ini faktornya jadi faktornya si pedikulus tadi sedangkan penyebabnya adalah rickettsia agentnya itu adalah rickettsia trans vivo ada rickettsia quintana kemudian lost born epidemic relapse fever itu penyebab morelia recurrentis selanjutnya di ordo anuprura yang lain adalah petirus pubis kalau kita baca tulisan ini petirus pubis kalau kita pahami petirus itu adalah jenusnya pubis ini spesiesnya penunjuk spesies artinya kalau pubis ini kan rambut kelamin bagian kelamin intinya ini berarti spesies ini menginfeksi di area kelamin ada bentuk telur dan dewasanya ini bentuk dewasa mirip kura-kura kemudian bentuknya kecil badan seperti kepenting kaki tiga pasang kaki dua dan tiga sangat besar ada cakarnya juga kemudian epidemiologinya hubungan seksual tadi maka ada anjuran bahwa kita memotong kuku kemudian rambut kemaluan nah tujuannya supaya terhindar dari petirus pubis tempat tidur yang tercemar kotor berantakan dan lain-lain berdebu selanjutnya latrin kemudian telur neva atau dewasa yang terjatuh disini penyebabnya petriasis kalau tadi sebelum pedikulus itu pedikulosis kalau petriasis adalah petriasis petirus pubis itu menyebabkan petriasis diagnosanya menemukan telur atau kutu dewasa pada rambut kepala atau badan dan rambut kemaluan ini maksudnya rambut kepala atau badan itu adalah pedikulosis pedikulus pedikulus menemukan adanya telur atau kutu dewasa kalau rambut kemaluan jelas petirus pubis terapinya insektisida contohnya DDT 10% dan mencegahnya kebersihan perorangan tadi higien perorangan sering keramas kemudian menyisir rambut begitu kalau banyak manifestasinya pakai pedikulosida ordohemiptera ini distribusinya tersebar atau kosmopolitan bentuknya variasi siklus hidupnya hemimetabola probosisnya untuk menghisap gitu kemudian terlipat di bawah tubuh labium besar 3-4 segmen sayap ada yang ada ada yang tidak kemudian familianya simisidei dan reduvidei simisidei yang bisa kita tahu adalah cimek cimek atau orang awam menyebutnya ketinggi tinggi gitu ya ketinggi ada menyebutkan ketinggi atau hanya cukup menyebutkan tinggi saja warnanya coklat gitu bentuknya oval kemudian ukurannya 2-6 mm kecil sekali pipih dorso ventral kepala pendek lebar 1 pasang mata majemuk ini antena 4 segmen selanjutnya ada probosis di kepala dan protorax ketika istirahat ini sejajar dengan badan selanjutnya torax segmen pertama lebih besar daripada 2 dan 3 ini torax segmen pertama segmen pertama 2 dan 3 segmen pertama itu namanya protorax kemudian segmen kedua ini ada mesotorax dan ini metatorax gitu selanjutnya kaki 3 pasang sama besar abdomen ada 8 segmen ini abdomennya kalau di jantan ada ujung runcing ujungnya runcing ujung sini nih runcing dengan penis kemudian kalau di betina ada lubang di segmen keempat organ reproduksinya gitu dan ini telurnya warna putih oval putih 1 mm kalau bentuk dewasanya warnanya coklat gitu ya dan bentuk nimfanya itu kecil-kecil halus-halus gitu kalau dewasanya itu besar-besar dan ini kalau dimatikan gitu akan meluarkan bau yang sangat menyengat gitu yang saling melekat dengan semen nah kepentingannya tidak menyebarkan penyakit dia memang hanya menyebarkan dia hanya menggigit saja tapi juga disini bisa menurunkan status sosial kenapa karena ini kan menempelnya atau mengumpulnya itu lebih di kasur gitu makanya dinamakan kutu kasur nah tempatnya di sela-sela kasur kalau misalnya nih gitu ya di kasurnya banyak sekali kutu nah itu kan orang-orang akan cenderung wah ini nih ternyata gak pernah dijemur gitu ya tidak pernah dijemur tidak pernah dibersihkan kasurnya gitu jadinya akan lembab dan itu sangat empuk bagi si cimek gitu untuk berkembang ini mengganggu kenyamanan sehingga dapat menyebabkan insomnia ya karena setiap kali tidur itu kita akan merasa digigit gitu dia digigit digigitannya ganggu karena seperti gigitan nyamuk gitu kita akan mengiranya digigit nyamuk ternyata bukan gitu ya gigitannya dapat menyebabkan reaksi alergi yang menyeluruh akan merah-merah bentol-bentol kecil gitu nah selanjutnya adalah familia riditre duviide ini faktor dari beberapa penyakit yang disebabkan oleh cagas disis penyakit cagas disis ini faktornya tripanosoma cruzi gitu ya sinonimnya ada kissing bugs kemudian assassin ada connos bugs bentuknya panjang kemudian buram dengan garis-garis predator artropoda lain dia menghisap di malam hari contohnya sebagai faktor datriotoma rhodnius dan panstrongilus oke ini bentuknya memanjang probosis langsing lurus kemudian thoraxnya pronotum jelas meso dan meta dibalik sayap kemudian sayap dua pasang hemilitra dan membran kemudian kakinya tiga pasang ini kakinya tiga pasang ada klaw satu pasang sebagai cakar ini rhodnius ini panstrongilus bentuknya cantik-cantik begitu ya telur panjang 1,5-2,5 mm ada operkulum kemudian warna tergantung spesiesnya ada kuning pink dan putih gitu ini ada yang hidupnya berkoloni juga ada yang soliter contohnya rhodnius itu yang koloni triatoma yang soliter kepentingan dalam dunia kedokteran dia rhodnius prolixus ini faktor dari penyakit cagas disebabkan oleh triatoma cruzi panstrongilus juga faktor cagas triatoma juga cagas sebagian besar di bagian Amerika selatan dan Amerika tengah stadium infectifnya metasiklip triatoma triatoma pada tinja faktor kemudian setelah terjadi infeksi itu ada abrasi kulit tidak melalui gigitan langsung atau ludahnya jadi ketika digigit si faktor ini akan mengeluarkan fesis jadi tidak langsung seperti kalau kita nyamuk gigitan nyamuk langsung kita kemerahan jadi setelah menggigit dia akan mengeluarkan fesis dan fesis inilah yang bisa mengkontaminasi menyebabkan alergi maksudnya ini himenoptera himenoptera contohnya adalah lebah dan lain-lain ada ordo himenoptera serangga dengan atau tanpa sayap ada juga yang bersayap yang bersayap itu dua pasang yang besar di depan dan sedikit venasi kemudian betina beralat sengat alat penusuk atau gergaji pada ujung abdomen mulutnya tipe pengunyah menjilat metamorfosisnya lengkap contohnya adalah lebah menyengat dan semot ini apidei contohnya alatannya bi apidei bi lebah bersayap kemudian hidup berkompak atau berkoloni gitu ya torax dilengkapi rambut-rambut halus plumose ini bagian toraxnya ini rumbut plumose bulu-bulu kecil gitu ya selanjutnya membuat sarang di tempat tanah atau tempat yang terlindung contohnya lebah madu dan ini banyak sekali manfaat yang di hasilkan dari madu gitu yellow jacket atau harness atau fast bidet mirip lebah madu dia buat sarang dari sepihan kayu yang dianyam seperti kertas nah sarang biasanya terdapat di tempat yang terlindung atau di atap ini salah satu buktinya dari lebah itu hidupnya koloni adalah kalau kita rusak sarangnya dia akan langsung menyerbu kita gitu ya ini bahu-membahu mereka sama seperti semut gitu ya nah semut juga termasuk tadi anggota dari lebah-lebahan gitu ya nah semut formisi day ini kepala satu pasang antena yang menyudut kemudian dibedakan ada semut pekerja dia tidak bersayap ada semut jantan dan ada yang ratu gitu kalau ratu itu bersayap gitu selanjutnya wasp atau semut velvet jadi tidak hanya makanan yang ada red velvet gitu ya jadi semut velvet yang merah warnanya merah gitu ya dilengkapi rambut-rambut berwarna abdomen tanpa bercak nah semut jantan bersayap betina tidak bersayap beda dengan formisi day tadi ya perananya memiliki sengat yang beracun gitu ada yang semut menghasilkan racun ada yang gatel-gatel begitu ya ini contohnya semut atau formisi day nah ini ada morfidae gitu morfidae itu kupu-kupu gitu memiliki dua pasang sayap besar mirip selaput yang ditutupi sisik-sisik yang bertumpukan kalau kupu-kupu malam gitu ya memang ada namanya kupu-kupu malam moths dan kupu-kupusnya itu butterfly ini butterfly nanti moths kita akan tampilkan gitu ya ini butterfly dia punya venasi dua pasang sayap besar mirip selaput ini sayapnya dua tiga empat gitu ya kedua sisinya tertutup sisi yang bertumpukan kemudian tubuh dan umbay-umbay juga tertutup tertutup sisik bagian mulut tipe menghisap saking atau siponing bentuknya sangat indah gitu ya ini moths gitu ini contohnya adalah moths dibeda gitu ya ini kupu-kupu selanjutnya ini bentuk ulatnya ya ulatnya yang malah justru membuat alergi bahkan ada yang dermatitis gitu dan dia sebagai hospice perantara dari hymenolepis diminuta selanjutnya ortoptera ortoptera ini nama lainnya juga cockroach atau kecoa bahkan ada animasi ya animasi ogi on the cockroach gitu distribusinya kosmopolitan terutama di daerah tropis ini pipih dorsoventral selanjutnya sayap dua pasang luarnya keras dalamnya tipis selanjutnya ada tegmina dan membranasea gitu ya selanjutnya antena panjang 9-50mm gitu ya antena ini juga sebagai lokomotor gitu dia akan monitoring gitu jadi saya pernah untuk coba pakai gunting untuk menggunting si antena ini dia sudah akan mulai ber apa namanya ber 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 alih gitu dia akan menghindar gitu selanjutnya mungkin karena punya mata majemuk gitu ya gitu selanjutnya antena panjang kemudian kakinya berlari mulut tipe pengunyah metamorfosis tidak lengkap telur bentuknya kapsul otk bentuk bensip atau bentuk kacang kedelai gitu sifatnya omnivora dan di malam hari memang paling banyak di malam hari nah ini apa saja nih cockroach gitu atau ertoptera ukuran panjangnya 35-40mm ini periplaneta americana jantan dan betina bersayap kuning coklat sampai coklat tua betina bertelur lebih dari kurang lebih 50 kapsul masing-masing 15 telur kapsulnya banyak sekali gitu ya kemudian lama hidup lebih dari 1 tahun dan mereka reproduksinya tipe R bukan tipe K kalau tipe K itu kayak seperti kita lama 9 bulan contohnya gajah sampai hampir kurang lebih 1 tahun kalau mereka tipe R tipe R itu yang tipe rapid cepat gitu lama hidupnya lebih dari 1 tahun kemudian kadang-kadang ditemukan di luar rumah ini hati-hati juga mereka juga terbang-terbang ini contohnya adalah periplaneta americana atau kecoa ini tegmina yang luar karena di dalamnya membranase ini periplaneta americana belatnya jermanica ini lebih pendek lebih panjang kalau tadi kan 35 oh maaf bukan lebih panjang tapi lebih pendek ini ya 10-15 mm warna kuning coklat tentu agak pucat kemudian tidak ada pita pada sayap pronotumnya 2 garis longitudinal yang jelas kemudian betinanya membawa telurnya sampai menetas ini rupanya mirip-mirip janggrik begitu ya ini belata orientalis panjang 20-27 mm kemudian warnanya coklat tua sampai merah lebih suka di tempat basah kemudian betina sayap mereduksi ini belata orientalis betinanya itu yang reduksi sayapnya belata orientalis selanjutnya ada supela suplectilium ini mirip dengan belatnya jermanica hidupnya kelompok ditemukan di seluruh ruangan warna coklat muda kemudian pada sayap terdapat 2 garis kuning kecoklatan dan pada dasar sayap dan yang lainnya agak kebelakang periplaneta periplaneta australiae maaf australiae ini mirip dengan hampir mirip atau sama gitu ya dengan periplaneta americana warnanya coklat merah kemudian 1 per 3 panjang pada tepi bagian depan itu berwarna kuning ada garis kuning tidak ditemukan di dalam rumah ini faktor mekanik jadi dia bisa menularkan berbagai macam penyakit tipes kemudian yang lainnya gitu ya tipes diari hospes perantara cacing parasiter ya memang makanya kita tidak boleh memukul untuk kalau membunuh itu cukup pakai insektisida jadi disemprotkan ada tuh salah satu merek insektisida yang khusus untuk kecoa nah itu pakai itu aja daripada kita harus tabok ketika tabok maka cacing-cacing parasiter akan keluar ada protozoa kemudian untuk larvanya itu akan keluar kemudian reaksi alergi pemberantasan menjaga kebersihan dan pemakaian insektisida bahkan saya tidak tahu saya pernah itu kabarnya benar atau tidak ada salah satu postingan saya lupa dimana itu dia menyebutkan bahwa kecoa nanti akan jadi minuman alternatif mudah-mudahan tidak ya karena itu terkait dengan faktor mekanis gitu ya ordosiponaptera atau apaniptera itu pinjal ciri-ciri parasit obligat ini dia larva hidup bebas ada jantan dan petina menghisap darah kemudian bentuk tubuh amat sesuai dengan tubuh inang kemudian tubuh pipih lateral panjang kaki ketiga panjang tidak bersayap tubuh 1-6mm sangat kecil sekali tubuh warna coklat mahoni lapisan kitin tebal makanya kalau kita mau membuat preparatnya maka kita rendam dulu dengan KOH 10% untuk mengeluarkan kitin ini yang tadi kepala tidak dapat digerakkan bertaut erat pada protorax mata tunggal mata majemuk yang tidak ada kemudian antara tiga segmen antena tiga segmen tersembunyi dalam satu lekukan mulut untuk menusuk dan menghisap maksila memiliki lasini untuk memotong jaringan inang palpus maksila dan labium untuk menghisap cairan darah ini ada jenal stenidium atau kom ini jenal nih kom stenidium jenal stenidium ini ada pronotal kom selanjutnya toraxnya ada tiga segmen protorax kecil terdapat sebaris duri atau pronotal stenidium selanjutnya tiga pasang kaki kokoh terdiri atas 10 segmen pada tegum terdapat duri-duri yang berjajar segmen ke 10 terdapat duri yang berfungsi sebagai alat sensor atau sensilium atau pigidium selanjutnya jantan memiliki kelas per organ kalau betina itu punya spermatika klasifikasinya orglus sipanoptera superfamilia ada pulisidae kemudian familianya ada pulisidae itu contohnya adalah polex iritans pada manusia ekitnopaga galinase itu ada enggas kemudian stenosephalides di kucing dan anjing kemudian stenosephalides kanis yaitu di anjing dan kucing superfamilia seratopiloidea jadi kucing dan anjing tadi kan garu-garu kemudian pinjalnya keluar familia 2 seratopilidae kemudian ada contohnya nosopilus fasciatus ditikus dan seratopilus galinai ini juga kalau ditikus laboratorium itu kan ada hewan-hewan kecil ya itu namanya pinjal familia yang ketiga yaitu leptosilidae spesiesnya adalah leptosilasignis ini di rodensia juga oke disini ada palosom ini ya siklus hidup termasuk metamorfosis lengkap holometabolus kenapa? karena disini ada telur kemudian larva insta 1 2-3 kemudian pada keadaan lembab dan hangat jadi pupa dalam waktu 2 minggu kemudian pinjal dewasa setelah 3-4 minggu ini dibagi lagi without stenidia fronts atau forehead atau dahinya angel gitu nanti contohnya ekidnopaga kemudian kalau frontsnya bentuk bulat ini polex gitu selanjutnya dengan stenidia pronotal stenidia hanya ada pronotal stenidianya aja disini gitu ya kemudian contohnya adalah seratophilus ini dia gak punya stenidia ini gak punya stenidia tidak punya ini nih tidak punya stenidia kalau punya stenidia itu yang ini gitu ya kemudian seratophilus kemudian ada genal dan pronotal stenidia itu contohnya adalah stenosephilidus dia punya jenal dan punya pronotal gitu dia tidak ada pronotalnya nih yang ini tidak ada pronotal ada yang punya pronotal saja tapi gak ada jenal jenal itu yang disini gitu ya kemudian jenal stenidiumnya horizontal 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 di sini itu stenosephilidus terus panjang kepalanya kurang dari dua kali dari tingginya gitu ya nah spine satunya dari jenal stenidium lebih pendek dari spine yang kedua itu contohnya stenidium sorry stenosephilidus kaldis gitu kanis selanjutnya ini ya spine satu lebih spine satu lebih pendek dari yang spine kedua selanjutnya panjang ya panjang kepala ini dua kali dari tingginya gitu lebih panjang ini adalah stenosephilidus felis gitu kemudian jenal stenidium nya ini jenal stenidium ini jenal jenal stenidium tadi ya jenal stenidium nya untuk yang spine satu lebih pendek daripada yang spine kedua selanjutnya kalau disini equal gitu jadi yang pertama sama yang kedua ini sama selanjutnya ini stenosephilidus felis jenal stenidium oblique gitu pendek-pendek ini ya dengan 4-6 elemen ini ada ada 5 disini disini gitu kemudian ini contohnya ada spilopsilus gitu yang di rodent kalau tidak salah tadi ya gitu ini contoh macam-macamnya kemudian G ini ada hain tibia nah stenum 7 dan 8 ini ada spermateka ini spermateka ini spermateka ini gitu selanjutnya ini adalah stenopsilacopis nah stenopsilacopis ini tidak punya pronotal com dan genal com ini punya pronotal ini stenosephilidus felis pronotal dan ini punya genal com gitu nah stenopsilacopis ada sebelah kiri dan ini yang ini yang betina yang ini jantan yang betina ini punya spermateka lalu ini tadi yang bentuknya seperti pedang gitu ya dia tidak memiliki jenal jenal yang disini dan ada pronotal pronotal stenidium tadi nah senopsila memakan ini lagi makan menghisap ya gitu kemudian yang dewasa injur adult gitu kemudian disini senopsilacopis yang jantan ini bagian kepalanya punya ocular bristol gitu selanjutnya senopsilacopis ini ada spermateka bentuknya kantung bentuk mirip koma gitu ya dan ini ada genitalia ini yang jantan gitu kemudian disini bagian female trachea dan ini ada segmennya gitu segmen trachea kemudian mid abdominal atau perut tengah gitu ya segmen perut tengah gitu nah ini senopsilacopis yang betina ada spiracural fossa ini spiracural fossa nih dan sensilium kemudian ini ada trachea panjang gitu oke terima kasih begini terakhir penjelasan dari insekta yang pertama kita akan bertemu dengan insekta kedua dan selanjutnya terima kasih mohon maaf lahir batin kalau ada kesalahan walaikumsalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh